Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Biografi Muslim Ibn Hibban Pengarah kitab sahih Ibn Hibban adalah Imam Ibn Hibban Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Ia juga memiliki kunyah Yaitu Abu Hatim al-Busti Sebagai seorang ahli hadis Ia mendapatkan gelar al-hafiz Sebuah gelar kehormatan Yang hanya disematkan pada pakar hadis Ibn Hibban lahir di desa Busta, Afganistan Ia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat kental Dengan nuansa religius Sehingga Ia menjadi seorang muslim yang taat beribadah Di samping itu Ia juga mendapat bimbingan langsung dari orang tuanya Mengenai dasar-dasar agama Karenanya tak heran Jika sejak kecil Ia sudah menguasai berbagai disiplin ilmu Islam Seperti fikir, tafsir, akhlak, sejarah, dan hadis Akan tetapi Di kemudian hari Minatnya terfokus pada disiplin ilmu hadis Ia pun Mengkonsentrasikan dirinya Menekuni pelajaran hadis Tanpa mengabaikan bidang ilmu lainnya Setiap guru yang ahli di bidang keilmuan tertentu Pasti ia datangi Ketika ingin belajar tafsir Ia mengunjungi guru tafsir Ketika hendak mendalami disiplin ilmu fikir Ia menjembangi guru fikir Ketika berhasrat menekuni bidang hadis Ia pun mendatangi guru hadis Demikian seterusnya Itulah yang dijalankan oleh ilmu fikir Ketika menekuni ilmu Terlebih ketika berniat untuk menekuni ilmu hadis Ia berjuang mati-matian Untuk mendapatkannya Ia pun mulai belajar hadis Kepada guru-guru hadis di daerahnya Setelah semua guru hadis di daerahnya ia datangi Ia memohon doa setu orang tuanya Untuk mengembara ke negeri-negeri yang lain Dalam penembaraannya mencari hadis Ia sempat menjadi salah seorang murid Imam Ibn Huzaib Sungguh Wutuh perjalanan keilmuan Ibn Huibban Sangatlah panjang Ia menuntut ilmu sampai ke Khurasan Syiriyah Mesir Irak Dan juga semenanjung Arab Setelah dirasa cukup Ibn Huibban pun kembali ke tempat asalnya Di daerahnya Ia didaulat sebagai guru besar hadis Bahkan Ia diangkat oleh pemerintah di daerahnya Sebagai Hakim Syariah Di tengah kesibukannya Menangani persoalan peraliran agama Ia menyempatkan diri untuk menulis karya tulis Salah satu karya terbesarnya adalah Pakasimul Anwar Atau Lebih dikenal dengan Sahih Ibn Huibban Kitab ini Kemudian disusun kembali oleh Abi bin Ibalban Dan hingga Sekarang dikenal dengan nama Al-Ihsan Kitab Karib Sahih Ibn Huibban Atau Takrib Ibn Balban Ala Sahih Ibn Huibban Disamping kitab tersebut Ibn Huibban juga memusatkan diri Untuk menulis kitab mengenai kualitas perawi hadis Di antaranya Karya-karyanya tentang hal ini Adalah Al-Majruhin Minal Muhadithin Sayangnya Hingga sekarang Kitab terakhir ini masih belum bisa sampai ke tangan kita Karena masih terbentuk manuskrip Yang disimpan di perpustakaan masjid Ayasofya Turki Adapun Karya Ibn Huibban lainnya Yang terkait dengan perawi hadis Adalah Al-Majruhin Minal Muhadithin Wa'addu'afah Wa'al-Mathukrin Sebuah kitab yang memuat taftar perawi hadis Yang ditinggalkan perkataannya Dan perawi ba'if Yang terkena Jarah Atau celah Kitab ini tersusun dalam tiga jenis Disamping itu Ia juga menyusun kitab yang berjudul At-Tukat Setebang sembilan juz Yang memuat daftar perawi hadis Yang berkualitas Rikoh Dan terpercaya Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Keputu Huibban Adalah sebuah hadis Yang terkenal dengan Qiyamul Lai Di bulan Ramadan Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Bahwa Rasulullah S.A.W. Pernah solat bersama kami di bulan Ramadan Sebanyak delapan rakan Setelah itu Beliau solat witiya Pada malam berikutnya Kami pun berkumpul Di masjid Sambil berharap Beliau akan keluar Kami terus menantikan beliau Hingga datang waktu pajak Sambil berkumpul Sambil berkaitan Sambil berkumpul